Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Presentasi hari ini akan dilakukan oleh 3 kelompok Kelompok pertama membahas tentang dutuh Kelompok kedua membahas tentang dutuh Kelompok ketiga membahas tentang tara Untuk kelompok pertama silahkan melakukan presentasi Lalu dilakukan untuk kelompok kedua dan ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok pertama akan membahas tentang dutuh Sebelum masuk ke materi Apakah ada yang tahu apa itu? Ya betul Bruto merupakan berat dari suatu benda bersama penghubusnya Atau bisa disebutkan berat kotor Contoh soalnya Misal dalam suatu kemasan snek bertulis bruto adalah 30 gram Ini berarti bahwa snek dan bungkusnya adalah 30 gram Sehingga dapat disimulkan Bruto merupakan berat yang dimiliki oleh sebuah penghubungan yang dihitung keseluruhannya Lalu rumus untuk mencari bruto adalah Bruto sama dengan neto ditambah tara Halo teman-teman Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang neto Neto merupakan berat dari suatu benda Tanpa menggunakan penghubungan benda tersebut Misal dalam bungkus suatu snek tertulis neto 300 gram Berarti berat benda tanpa penghubungan itu adalah 300 gram Semulanya adalah neto merupakan suatu berat yang memiliki berat tanpa wadah Atau berat bersih Lalu rumus untuk menghitung neto adalah neto sama dengan bruto di kural tara Halo teman-teman Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang tara Tara merupakan sebagai selisih antara bruto dan neto Misal diketahui pada rumus tek tertulis bruto 390 gram Sedangkan netonya adalah 300 gram Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram Dapat disinggulkan bahwa tara merupakan potongan berat dari suatu barang Namun potongan di sini tidak selalu wadah atau tempatnya Namun bisa jadi produk itu merupakan barang yang kita tidak menjual Rumus untuk mencari tara adalah Tara sama dengan bruto dikurang neto Simbolannya yaitu bruto adalah berat kotor barang Dengan rumus neto sama tara Neto adalah berat bersih Dengan rumus neto sama dengan bruto dikurang tara Tara adalah selisih berat Dengan rumus tara sama dengan bruto dikurang neto